Intro Selamat datang di Arsipedia Aidi Masalah tempat terkadang mengharuskan kita untuk memiliki akuarium kecil ketimbang akuarium besar Beberapa penghobi terkadang bingung untuk memilih ikan yang cocok untuk mengisi tank mini miliknya Dan di video kali ini aku akan kenalin ke kamu 7 jenis ikan hias yang cocok untuk akuarium kecil kamu Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Pertama, Ikan Lemon Dibuka dengan ikan yang memiliki warna cerah menyala Ikan Lemon atau Yellow Lab Cichlid tidak hanya menarik perhatian penghobi ikan Tetapi juga ikan yang sempurna untuk pemula Secara karakter, Ikan Lemon tergolong semi-agresif dan mereka juga tidak teritorial Mereka adalah tambahan yang bagus untuk tanki akuarium jika membutuhkan penghuni ikan dengan warna yang menyala Ikan Lemon memiliki nama latin Labidocromis caeruleus yellow Yang merupakan salah satu cichlid yang paling populer Yellow Lab Cichlid adalah salah satu spesies membunah yang paling damai dan juga jinak Mereka sangat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan semua jenis cichlid Meskipun karakter mereka ramah, Ikan Lemon tidak pemalu ataupun gugup Mereka juga dapat menangani spesies yang lebih agresif atau lebih besar dengan baik Walau diskujur tubuhnya berwarna kuning menyala Namun sirip punggung, perut, dan ekor bisa berwarna hitam pekat Dimana tepi sirip punggung memiliki pita kuning Baik jantan maupun betina memiliki warna hitam pada siripnya Namun warna hitam jantan seringkali lebih hitam pekat daripada warna hitam pada betina Ikan jantan dominan memiliki warna hitam pekat dan kuning paling terang Ikan Lemon berasal dari perairan Danau Malawi Yaitu danau paling selatan di Afrika Timur dan danau terbesar ke-9 di dunia Ukuran rata-rata Ikan Lemon di alam liar adalah 3,2 inci Dengan kemampuan untuk tumbuh hingga 4 inci di akuarium dan tangki yang terawat baik Tangki yang sempurna untuk Ikan Lemon harus menyerupai rumah asli mereka Berukuran lebih besar lebih baik Kemudian berarus sedang dengan substrat halus sebagai dasarnya Pertahankan pH air di kisaran 7,2 hingga 8 Dan juga suhu akuarium harus dijaga antara 22 hingga 28 derajat celcius Secara alami, Ikan Lemon adalah karnivora Meskipun di akuarium akan lebih baik untuk memberi mereka makanan udang atau cacing darah Angel fish dan tiger barbs adalah pilihan yang bagus sebagai teman satu akuarium dari Lemon fish Kedua, Ikan Gapi Jika membahas ikan yang wajib ada saat memiliki akuarium kecil Mungkin semua orang akan sepakat jika Gapi menjadi rajanya Selain terkenal akan perawatannya yang mudah Gapi akan selalu menarik untuk dipelihara Ikan Gapi menyandang gelar ilmiah Poesilia reticulata Dan masuk ke dalam keluarga Poesilidae yang berukuran kecil Istilah kecil-kecil cabai rawit sepertinya layak disandangkan oleh ikan yang satu ini Bukan main, hingga saat ini setidaknya Gapi memiliki lebih dari 300 jenis Dan juga secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu Bukan tanpa alasan, ikan ini terkenal sangat produktif Namun yang perlu diwaspadai adalah Gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan Untuk memangsa burayak atau anakan Gapi yang memiliki ukuran lebih kecil Pada awalnya, ikan Gapi ditemukan oleh Robert John Lechmer Gapi Pada tahun 1866 di Trinidad Lambat laun, Gapi menyebar dan masuk ke Indonesia dengan warna, ukuran, dan corak ekornya yang beragam Gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik Perilakunya tenang, ekornya panjang, dan melebar dengan ukuran badan yang kecil Dan itu menjadi cirinya yang paling kuat Ukuran Gapi betina cenderung lebih panjang Yaitu sekitar 3-6 cm Sedangkan ukuran Gapi jantan biasanya lebih kecil Atau sekitar setengah ukuran betina Yaitu sekitar 1,5-3,5 cm Ikan Gapi tinggal di habitat yang memiliki arus Serta air yang selalu dalam kondisi segar Sekarang, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia Ikan Gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai Namun tergolong ikan yang aktif Sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah yang banyak Ikan Gapi akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya Yang panjang dan juga lebar Ketiga, ikan rasbora harlequin Ikan rasbora harlequin memiliki nama ilmiah Trigonostigma heteromorpha Dari suku Siprinidae dan anak suku Rasbori Nailcan Ikan rasbora merupakan ikan hias air tawar yang berukuran kecil Saking kecilnya, ikan ini hanya berukuran 3 cm atau 170 mm Ciri khas dari harlequin rasbora adalah tanda segitiga berwarna hitam Yang terdapat pada bagian ekor tengah pada tubuhnya Sedangkan warna umum dari ikan ini terdiri dari merah, orange, perak, dan juga hitam Warna orange mendominasi hampir sebagian besar tubuhnya Mulai dari kepala, mulut, hingga tengah badan dari ikan yang satu ini Warna merah menutupi bagian sirip atas Sedangkan di bagian bawah ditutupi oleh warna perak transparan Rasbora sendiri merupakan jenis cooling fish Atau dengan kata lain, ikan yang sangat gemar berkelompok di dalam aquascape Habitat ikan rasbora adalah rawa berair atau sungai yang berarus tenang di hutan pedalaman Sehingga ikan ini kuat walaupun kualitas air kurang begitu bagus Ikan ini banyak terdapat di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara Termasuk Malaysia, Brunei, dan Indonesia Secara umum, ikan rasbora bersifat omnivore Artinya, makanan mereka beragam Mulai dari zuplankton, lumut, crustacea kecil, telur ikan, serangga, hingga cacing tanah Hal inilah yang membuat rasbora mudah dalam pemeliharaan Soal perawatan, usahakan memelihara ikan rasbora dalam jumlah banyak Ataupun dikombinasikan dengan berbagai jenis ikan lain Kemudian, suhu ataupun temperatur yang ideal bagi ikan rasbora adalah sekitar 24-27 derajat Celcius Dengan pH air 6,5 hingga 7,5 Ada baiknya, jika ingin memelihara ikan ini Turut menyertakan tanaman air yang berasal dari kawasan Asia Selatan Misalnya, Cryptocorine wendy atau Cryptocorine austeriana di sudut dan bagian belakang akuarium Dengan adanya tanaman air, akan menambah kenyamanan untuk mencegah timbulnya stres pada ikan ini Selain itu, jika tertarik untuk membuat aquascape dengan memasukkan ikan ini Maka, itu adalah pilihan yang tepat untuk memanfaatkan akuarium dan perpaduan tanaman di lahan yang sempit Keempat, Ikan Moli Rekomendasi selanjutnya, jatuh kepada jenis ikan yang paling banyak dijual di pasaran Yaitu, si ikan Moli Ikan satu ini memiliki julukan ikan balon Karena kebanyakan ikan Moli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar Namun, ikan ini berpenampilan imut dan mengemaskan kalau dilihat mata Memiliki nama ilmiah Poecilius penops Ikan Moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia Untuk ukuran, biasanya ikan Moli memiliki ukuran tubuh 6 cm hingga 10 cm Bagian mulut merupakan hal yang menarik dari ikan Moli karena bentuknya yang segitiga Pada bagian perut hingga ujung mulut mengarah ke bawah dengan berbentuk runcing mirip seperti kurva Karena bentuk inilah, Moli berbeda dari ikan yang lainnya Ikan Moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia Di habitat aslinya, Moli bisa tinggal pada suhu 25 hingga 28 derajat Celcius dan dengan pH 8 Ekor Moli terkesan tebal dan kuat saat menyambung ke tubuh Moli Dan posisinya searah dengan bentuk badan Uniknya, ekor ini mampu mengembang setengah lingkaran hingga mirip dengan kipas Warna ikan terbentuk berdasarkan pigment pada sisiknya Bagian bawah area perut akan tampak netral dengan warna silver atau abu-abu Hingga saat ini, tipe warna cerah seperti golden dan kuning merupakan yang paling banyak terdapat di pasaran Ikan yang tergolong omnivore ini menyukai semua jenis makanan Seperti cacing rambut, cacing beku, dan juga pelet Kelima, Ikan Swartail Ikan pedang atau swartail dikenal dengan nama ilmiah Sipoporus Hillary Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poesilidae Dari sejarahnya, mereka berasal dari Amerika Utara dan Tengah mulai dari Meksiko hingga Honduras Secara karakter, mereka adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya Menarik dan unik berbentuk seperti pedang Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini Sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini Karena mereka berasal dari sungai dan aliran di alam liar Swartail lebih suka memiliki aliran air di dalam akuarium Untuk mensimulasikan lingkungan alami mereka dengan lebih baik Untuk alasan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja Makanan omnivore mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya Sebagai catatan, pastikan memberikan pasokan makanan yang cukup Agar tidak mencemari air akuarium Swartail memang sangat peka terhadap perubahan kualitas air Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini Jadi, kelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium adalah kunci untuk memelihara ikan-ikan ini Selain itu, air curahan filter harus menghasilkan arus yang cukup Mereka biasanya berenang di dekat permukaan air atau di tengah air Dan lebih suka dengan akuarium yang dihias dengan beberapa tanaman, kayu apung, akar, dan batu untuk memberi mereka perlindungan saat merasa terancam Keenam, ikan pleti Penghuni akuarium kecil yang sangat direkomendasikan ini terkenal dengan bentuknya yang kecil Indah dan mudah berkembang biak Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar Bernama latin Sipopurus maculates Pleti dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus Umumnya, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari Namun, pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar Meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan cantik yang satu ini Karena ikan ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya Terlebih, bagi para penghobi aquascape Ikan pleti tergolong sebagai pilihan utama Penampilannya tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning Parameter air untuk akuarium ikan pleti tidak begitu krusial Pigmentasi dan pola warna tubuh pada sirip pleti memiliki banyak fungsi Termasuk amuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies Suhu ideal memelihara ikan ini berkisar antara 22-26 derajat celcius Sementara pH-nya antara 7-8,3 Kebersihan dan kesegaran air mesti terjaga Dengan mengganti sekitar 20% air setiap minggunya Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan juga serangga Sementara ikan pleti dalam akuarium siap melahap apapun Termasuk pelet, cacing sutra, cintik nyamuk, dan kutu air Ketujuh, ikan neon tetra Jenis ikan tetra merupakan komoditi utama bagi penghobi aquascape di Indonesia Salah satu yang paling digemari adalah neon tetra Yang juga memiliki nama latin paraseirodon inesi Fakta unik menyebutkan bahwa bila diletakkan di tempat yang gelap Neon tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan Dari sejarahnya, neon tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik Dari perairan Amerika Selatan Tepatnya di sekitar lembah Amazon Kecantikannya bukan isapan jempol belakang Pada bagian punggung berwarna gelap Sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan Dan pada bagian perutnya terlihat berwarna perak Yang paling menarik, sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang Mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok Akan menambah eksotis tank aquascape maupun aquarium kecil Opsi lain untuk mengisi tank aquarium kecil adalah Amber tetra, kardinal tetra, black neon tetra, dan harlequin tetra Ikan neon tetra adalah omnivore atau pemakan segala Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja Seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam aquarium Saat dipelihara di dalam aquarium Umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan Dan kualitas air dari aquarium itu sendiri Kamu harus rajin mengganti air minimal 1 bulan sekali Dengan kisaran 50-70% dari kapasitas air Selain pergantian air, bersihkan juga kaca aquarium dari kerak yang membandel Umumnya, ikan tetra akan mengidap penyakit Karena minimnya perawatan yang dilakukan oleh pemilik Itulah 7 jenis ikan hias cantik Dengan warna, bentuk, dan cocok untuk aquarium kecil di rumah kamu Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan-ikan ini Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Bye